Halo semuanya, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di PKK Art Reading Kali ini tuh temanya tentang Siapa yang tenggelam dalam kerinduan Padamu Ya ampun Aku juga geli sendiri Pas aku catat judulnya Jadi Ini tentang siapa yang Lagi kangen-kangennya sama kamu Kalian bisa pilih antara 3 pilihan ini Karena ini fun reading kalian bisa Milih lebih dari 1 Karena Kalau fun reading purpose-nya Untuk fun fun Dan aku harus disclaimer dulu Yang aku lakukan ini adalah Menarik energi kolektif Energi banyak orang Jadi ini energi besar-besar tidak Dan kalau ini tentang percintaan Bisa vice versa Ada 3 pilihan seperti biasa Ada the moon, ada the sun, ada the eye Ada the rose quartz Ada the tiger's eyes Sama ada lapis lazuli Terus lah Pilihnya Oke Dan kamu harus Ujak dulu Mengambil keputusan Apalagi setelah menonton video ini Kita mulai Dari Nomor 1 Yaitu The moon Siapa yang tenggelam Dalam Kerinduan Pada buci Dua ngerti lagi Kenapa judulnya Musti kayak gitu Jadi aku sekarang Kalau buat video Aku nyari judul dulu Dan judulnya yang bikin aku ketawa-ketawa Baru itu aku buat Jadi sabar Yang sering menunggu video-video aku Kalau misalnya kalian mau komen di bawah Tentang judul-judul yang kayak gini Kayak judul-judul sinetron Boleh di bawah Oke Aku akan tarik Tentang siapa energi Terus kenapa Dan outcomenya gimana Oke Spirit, God, Angel, Leap, and Power But like God And God says Please bless this city I'm gonna say my ghost So I can speak the truth Give me permission to say For people who pick the moon Or a squad Tell me about the person That I miss them so much Tell me their energy Wow Oke Who is this person Give me three cards Give me one more Hmm 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 Kemungkinan ini orang pernah ngebohongin kamu ya Hmm Hmm Ada energy sneaky disini Tell me more about this person Energy Who is missing them so much right now Hmm 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 Ini orang yang Hmm Pergi dari hidup kamu Kebanyakan dari kalian Cuma sebatas komunikasi sama orang ini Ini orang baru sih Dia bukan Maksudnya bukan orang Yang Stay dalam hidup kamu lama Cuman disini seperti dia Kemarin tuh menyanyiakan kesempatannya dia Ini orang yang pernah ngebohokin kamu Jadi energinya saat ini Gak banyak Gak strong sih energinya Gak major Aku ngeliatnya semuanya minor Jadi energinya dia tuh Gak terlalu banyak di kamu juga sih Sebenernya Dan aku melihatnya strongnya di ones Karena kalau disini banyak ones Seperti Aries, Leos, Sagittarius Atau Gemini, Libra, Aquarius Jadi kamu harus cek Sun, Rising, Ravenous dari Zodiac tersebut Dari orang tersebut juga Dan sebenernya ini Aku ngeliatnya dia itu Ada yang pernah meninggalkan kamu Ada yang Emang sneaky orangnya Kayak dateng ke dari hidup kamu Cuma buat main-main aja Tapi aku ngeliatnya juga ini Seperti Orang yang komunikasi sama kamu juga saat ini Jadi ada dua Jadi ada satu yang terasa terbebani Karena dia pernah membohongi kamu Satu lagi yang lagi Komunikasi sama kamu Karena disini ada Eight of Wands Sama Aries of Swords Ini ada orang baru yang lagi Komunikasi sama kamu Dia merindukan kamu Lalu ada orang lama Yang Sebenernya Porisnya dia Dia pernah Ngebohongin kamu Gitu loh Iya kuku aku nyala Jadi Kenapa aku pikir Itu ya Jadi Disini juga Aku ngeliatnya Ada juga yang memang Di kehidupannya dia Ada orang lain Jadinya Dia pernah ngebohongin kamu Gitu Jadi gini skenario Dia ada satu dua orang Yang ketemu sama seseorang Atau kenal sama seseorang Orang itu udah punya pacar Atau punya pasangan Tapi dia bohong Kayak gitu Ada juga yang memang Single Dianya Tapi dianya emang Ngebohongin kamu Enggak pengen serius aja Terus ada satu lagi Yang Merindukan kamu itu Yang bantu kamu Moving on Dari orang itu Jadi Orang baru Yang kayak Ngebantu kamu Distract Ngebantu kamu Mengalihkan pikiran kamu Dari orang yang Seninggi ini Gitu Eh Tenang Tenang Tell me more about This person energy Siapanya yang merindukan Oh The tower Iya yang pernah keluar dari hidup kamu Ini the tower bayangin Kayak ini tower itu Adalah Hidupan kamu Adalah rumah kamu Dia yang loncat Keluar dari rumah kamu Terus ada yang Ada yang cuma ngeliatin dari Social media doang Ini berjarak banget Sama kamu sih Jauh orangnya Kayak dia ngeliatin dari jauh Jauh banget orangnya Kalo the Three of Wands Kan gitu Temperance Oke Orang ini energinya Memcari kedamaian Jadi dia kayak Mengulang-mengulang Masalahnya dia Mungkin dia pernah buat salah Atau Perbuatan yang Menurut dia Memang negatif Dia mengkontemplasi Lagi sih Aku ngeliatnya Oke Untuk orang baru ini Uhuhuhu Yang orang baru Udah ngerasa gak? Udah ada rasanya Udah ada Ace of cups Udah ada perasaan Yang tumbuh Jadi Siapa yang Tenggelam Dalam Kerinduan Padamu Adalah orang baru Yang lagi komunikasi Sama kamu Dia udah punya rasa Terus Sama orang lama Yang kayak Mengkontemplasi lagi Perbuatan salahnya Dia gimana Gimana Gitu Karena dia Apa ya Kayak dia Mencari ketitik Kedamaian dia Makanya dia kayak Ngerasa Oke aku harus Aku tuh harus Kayak Kayak Mungkin aku harus Minta maaf Atas segala hal Yang aku perbuat Kayak gitu Ini orang barunya Pemberani Pemberani loh Kak Aci Dia ada Ace of cups Ace of ones Nine of swords Walaupun Nine of swords Kadang-kadang Terlalu cepet ya Fasanya Kamu juga pasti Ngerasa Aduh nih orang kok Belum apa-apa Udah kayak gini Udah cepet banget Fase Ngedeketinnya Udah apa-apa Udah ngomong sayang Kayak gitu kan Ada yang kayak gitu ya Cuman emang Karena rasanya Dia perasaannya berani Karena orangnya Sifatnya pemberani Nothing tulus Gitu loh Jadi kayak yaudah Kalau misalnya Aku punya rasa sesuatu Ya aku harus Mengutarakan Dia gak memikirkan Perjangga panjang Gimana Cuman Ini tipe orang Yang dirasain sekarang Ya dia ngomong Gitu Jadi Aku ngeliat ada Is-Iss Berarti ada juga Orang baru yang Bener-bener pure Dan niatnya tuh Emang tulus Buat ngebantu kamu Gitu Tapi Yang namanya Knight Dia tuh Pemberani Jadi dia tuh Kayak ada Apa ya Dia itu Paling suka Kalau ngerasa Dibutuhin Dia paling suka Itu nolong Orang yang lagi sedih Nah itu 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 Salahnya dia disitu Cuman Kamu harus bisa Apa ya Harus bisa bijak lagi Kalau misalnya Aku udah gak sedih Gimana nih Gitu Aku udah Udah bisa move on Gimana nih Kayak gitu Cuman kalau aku Ngeliatnya disini Memang Dia mau menolong Gitu Cuman Apa ya Dia tuh ngerasa Dia tuh pengen Jadi penolong aja Intinya gitu Kalau Energi Knight Gitu Oke Community Ini ada di lingkup Sosial kamu Orangnya Ada stillness Pembawaannya Tentang memang Sama ada Abundance Oke Orangnya secara Finansial Juga Baik Finansialnya dia Aman Dan aku Kalau abundance Memang orang yang Sangat diberkahi Gitu Oke Aku bahkan Tarik Why Kenapanya Why This person Karena Membutuhkan Bantuan Karena Ngerasa Bersalah Kayak ini Buah Sebuah harapan Why Karena dia Rasa Kemarin Aku Ninggalin Kamu Kayak Cuma Seseat Doang Karena Aku Belum Siap Senang Didat Kalau Yang Satu Lagi Kenapa Oke Jadi Ada Dua Orang Kenapa This person Miss Tell me Why Eh What Ngasat Lagi Kenapa Oke Yang satu lagi Juga Dalam Bingungan Jadi Sebenarnya Kenapa Mereka Merindukan Kamu Karena Kamu Adalah Harapannya Mereka Dan Yang satu Juga Karena Dia Ngerasa Ninggalin Kamu Juga Buat Sesaat Aja Nggak Buat Long Term Kayak Ya Aku Ninggalin Cuma Karena Aku Pengen Membenahi Diri Kayak Gitu Tipe Tipe Dan Yang Satu Lagi Lebih Passion Gairah Kenapa Dia Merindukan Kenapa Dia Tenggelam Terlalu Kerinduan Padamu Karena Sebuah Gairah Lalu Basicnya Sebenarnya Kalau Aku Nggak Disini Kalau Misalnya Kamu Dia Apa Mencoba Untuk Open up Dan Kamu Kamu Juga Kayak Kamu Sentuh Yang Sendiri Kamu Tutup Buku Atau Tidak Cuma Kalau Ini Dasarnya Memang Karena Ada Penyasalan Yang Kemaren Yang Satu Karena Gairah Gitu Karena Kalau Gairah Memang Bukan Sesuatu Yang Long Term Karena Kalau Gairah Kan Bukan Datang Dari Cinta Gitu Walaupun Dia Perasaan Ada Tapi Yang Namanya Cintanya Itu Kecampur Sama Satu Lalu Aku Akan Cari The Outcomenya Seperti Apa Kami Botol From The Sistral Sunset Ada Two Oh What Ada Two Pentacles Ada Ten Of Ones Jadi Kau Kebingungan Kenapa Bingung Hey Oke Ini Sama-sama Kalau Kamu Sepertinya Bakalan Memutuskan Sama Orang Yang Kamu Butuhkan Juga Sini Sama Membutuhkan Satu Sama Lain Ini Yang Satu Memberikan Kehangatan Yang Satu Kedinginan Gitu Kalau Misalnya Ada Judgment Kayak Apa Takdir Itu Tak Bisa Dipungkiri Nenang Swords Oke Outcome Banyak dari kalian Yang Masih Mantengin Ini Bisa Jadi Aku Sudah Membacakan Kalau The High Precies Tapi Kalau Misalnya The Outcome And The High Precies Lagi Lagi About Secrets Dan Dan Kalau The High Precies Ini Seperti Kamu Disuruh Balancing Lagi Karena Ini Unbalanced Ini Tidak Balanced Hidupnya Mencoba Untuk Balancing Tapi Juga Kalau Kamu Overwhelmed Karena Balancing Disini Walaupun Dia Seimbang Tapi Sebelahnya Itu Ten of Wands Artinya Walaupun Dia Mencoba Menseimbangkan Ini Akan Beban Jadi Misalnya Kamu Menjalannya Sama Dua Rang Ini Dua Dua Tau Porsi Diri Kamu Sendiri Gitu Mana Yang Bikin Capek Mana Yang Enggak Dan Aku Ngeliatnya Juga Disini Kayak Apa Ya Ini Kalau The High Precies Dua Duanya Sebenernya Dua Orang Ini Memberikan Banyak Pelajaran Untuk Kamu Yang Satu Walaupun Memberikan Pelajarannya Tapi Juga Ada Kayak Apa Ya Bikin Sesuatu Dalam Jiwa Kamu Menyala Gitu Kan Disini Ada Lampu Ada Lilin Jadi Dua Orang Ini Sebenernya Memberikan Kamu Pelajaran Jadi Kamu Juga Harus Di Pemula Mana Yang Kayak Oke Ini Pelajaran Untuk Aku Aku Bisa Selesaikan Dengan Baik Mana Yang Memang Pelajaran Untuk That's it Sama Disitu Aja Tapi Kalau Disini Karena Banyak Buku Lagi Lagi Ini Dua Duanya Datang Kek Kamu Sebagai Pelajaran Gitu Karena Aku Lihat Disini Kalau Kamu Tidak Belajar Dari Dua Orang Ini Kapan Lagi Mas Siapa Lagi Gitu Ini Ngulur Waktu Kamu Sendiri Gitu Jadi Kayak Aku Tau Ngerti Banyak Yang Belajar Lagi Belajar Lagi Ya Gimana Ini Takdir Yang Namanya Hidup Kan Harus Selalu Belajar Mau Jadi Selama Kita Manusia Hidup Pasti Akan Terus Belajar Jadi Ya Ini Fasanya Untuk Belajar Dari Kedua Orang Ini Jadi Untuk Mematangkan Si Intuisina Melito Gitu You Deserve Love You Are Lovable It Same For You To Love Jadi Aku Ngeliatnya Kalau Misalnya Kamu Yang Kayak Masih Takut Untuk Jatuh Cinta Jangan Takut Karena Itu Aman Karena Pasti Ada Sesuatu Untuk Kamu Disitu Kayak Saat Kamu Berpikir Kamu Deserve Untuk Mendapatkan Cinta Sejati Kamu Akan Mendapatkan Itu Dan Aku Bakal Tarik Dari Si U Bag Ini Your Love Journey Oke Ada App and Flow Oke This is Flowing Secara Natural Datang Ini About Womb Creativity Motherhood Ini Kayak Kamu Akan Apa Namanya Satu Lagi Kamu Bakalan Melahirkan Sebuah Sesuatu Yang Baru Karena Dari Burst Kayak Melahirkan Bukan Hanya Enak Dilahirin Tapi Banyak Hal Jadi Dari Diri Kamu Pun Akan Menimbulkan Apa Ya Nasibat Kamu Yang Baru Untuk Menghadapi Percintaan Kamu Sendiri Karena Dari Segi Disininya Aku Ngeliat Ada Sebenarnya Konflik Dalam Diri Yang Itu Bakalan Apa Ya Kayak Kamu Ada Layernya Ada Kebuka Lagi Layer Baru Jadi Kamu Juga Akan Mengenal Diri Kamu Sendiri Oh Ternyata Aku Punya Sifat Terus Kayak Gini Ternyata Kayak Gitu Karena The Life That Rebirth The New Life Jadi Ada Sebuah Pastinya Aulung Baru Saat Aulung Baru Kamu Jadi Seseorang Baru Mungkin Kayak Aku Nggak Nyangka Aku Bisa Jadi Kayak Gini Kayak Itu Oke Aku Rasa Cukup Sampai Disini Pesan Aku Semoga Yang Dibet Bantu Kalau Kalian Suka Kalian Like Comment And Subscribe See you In the Next Reading Bye Halo Semua Ini Tuk Yang Pilih The Sun Jadi Aku Tarik Siapa Orang Ya Gimana Lalu Kenapa Siapa Yang Tergelam Tergelam Kerinduan Padamu Setiap Aku Ketau Oke Jadi Kalau Kalian Mau Request Request Jangan Kayak Kak Ini Siapa Ini Gimana Nanti Gimana Jangan Kayak Gitu Request Pake Judul Yang Judul Yang Paling Kayak Sinetron Itu Biasanya Aku Bakalan Pilih Oke Kenapa Karena Aku Emang Gitu Orangnya Oke Spirit Spirit Gitu Angel Iman Power Let God Angers Sess Gave Permission To Sess People Pick The Sun Who Is Drowned Siapa Yang Who Is Missing Them Who Is Missing Them Oh Hey Kamu Kalian Seseorang Seseorang Yeah Yeah And the Two Of Ones Ini Nere Jangan Jauh Seseorang Oke Secara fisik Orangnya Sangat Jadi Dia punya Kebanggaan Tersendiri Dalam hidup Dia Dia punya Banyak Achievement Punya Banyak Penghargaan Dalam hidup Dia Punya Banyak Hal Yang Dia Raih Juga Dan Aku Neliat Disini Kalau Kamu Nanya Siapa Orangnya Itu Kemungkinan Karena Dia Lagi Banyak Air Disini Si Pisces Scorpio Cancer Pisces Scorpio Cancer Cuman Ini Juga Seseorang Yang Kamu Mungkin Ketemunya Lewat Sosial Media Kerana 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 Jarak Jauh Dia Pun Sebenernya Oke Wait Let me See Tell me More What Who is This Person Kayak Hampir Mirip Kayak Nomor Satu Jadinya Who Is This Person Oh Iya Check Sam Resume Finus Pisces Scorpio Cancer Ini Nunggu-nungguan Ini Kalau The Willow Burton Itu Cancer Sagittarius Pisces Jadi Emang Strong Di Pisces Juga Seseorang Yang Suka Sama Hal-hal Fiksi Jadi Hal-hal Kayak Film Gitu Cuman Dia juga Suka Tentang History Sejarah Sejarah Kalau Aku Melihatnya Ada Beberapa Dari Mereka Yang Memang Kuliah Sekolah Sekolah Hukum Gitu Ada Juga Kalau Misalnya Ini Memang Sudah Punya Achievement Dalam Karirnya Dia Sudah Karirnya Sudah Bagus Gitu Ini Kemungkinan Ada Orang Yang Pernah Ninggalin Kamu Juga Karena Disini Dia Meninggalkan Sesuatu Yang Baru Tumbuh Dia Meninggal Misalnya Moon Ini Masih Full Jadi Artinya Cintanya Masih Full Atau Misalnya Hubungan Kalian Baik-baik Aja Tiba-tiba Puff Ini orang Gak Ada Kemana Gitu Kayak Kamu Yang Ghosting Dia Tiba-tiba Ngilang Kayak Guntu Jadi Aku Ngeliatnya Kayak Gitu Ya Kenapa Aku Jadi Kayak Gini Oke Selain Itu Juga Aku Ngeliatnya Ini Sih Dia Memang Dari Jarak Jauh Ngeliatin Kamunya Aku Juga Kayak Mau Sebenarnya Dia Nunggu Pintu Untuk Buka Jadi Kalau Kamu Nanya Siapa Ini Orang Yang Pernah Hadir Dalam Hidup Kamu Pernah Hadir Dalam Hidup Kamu Karena Disini Dia Pernah Meninggalkan Sesuatu Untuk Karir Untuk Kayak Dia Dikejar Banyak Orang Ke Ke Buai Jadi Kayak Misalnya Dia Lagi Sama Kamu Nih Lagi PDKT Tiba-tiba Ngilang Nah Kenapa Ngilang Karena Dia Fokusin Ke Karir Sama Emang Ngedeketin Dia Banyak Tergoda Jadinya Iya Dia Orang Pekar Dia Keras Ada Mereka Yang Pengusaha Tapi Ini Tentang Knowledge Banyak Banyak Jadi Orang Memang Pinter Aku Melihat Ngan Disini Seperti Dia Terbelunggu Sama Perasaannya Sendiri Dia Orangnya Boringan Jadi Memang Mungkin Banyak Hal Yang Diaragi Dalam Hidup Ini Misalnya Penansial Pekerjaan Tapi Percintaan Selalu Kayak Gitu Karena Memang Orangnya Bosenan Dia Mendapatkan Sesuatu Tapi Nanti Ilang Rasanya Udah Babay Misalnya Tadinya Dia Cinta Banget Sama Seseorang Sayang Sama Seseorang Tiba-tiba Bleh Kayak Gitu Hambar Nah Itu Dia Sendiri Sebenarnya Tipe-tipe Orangnya Emang Bosenan Jadi Siapa yang Merindukan Kamu Orang Ini Orang Yang Tipe-tipenya Bosenan Ini Cuman Dia Juga Nungguin Peluang Untuk Datang Kedalam Hidup Kamu Gitu Karena Dia Sudah Menata Rapih Apa Yang Dia Punya Dia Mau Offering Satu Buat Kamu Dia Mau Offering Attention Buat Kamu Tell me More About This Person Who Is This Person Remember Who Is Oh 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 Dia Pernah Meninggalkan Kamu Saya Kalau Lagi Sayang Sayang Mungkin Lagi Tumbuh Tumbuh Perasaan Tiba-tiba Hilang Karena Kalau Dia Meloncat Meloncat Dari Tower Karena Dia Sebenarnya Tidak Page of Pentacle Is This Person Energinya Saat Ini Gimana Orang Wow Jujur Lovers Oh Ini Ada Ada yang Masih Komunikasi Sama Kamu Cuman Kalau yang Masih Komunikasi Ini Seperti Dia Itu Apa Banyak Menimbang Dia Kangen Sama Kamu Tapi Juga Banyak Menimbang Ada Chemistry Tapi Juga Ada Yang Tidak Sesuai Bagi Dia Ada Si Sep Penemuan Sama Tower Ini Ada Pendirian Yang Memang Tidak Sesuai Kamu Pemahaman Ini Memang Tidak Sesuai Disitu Jadi Gimana Orangnya Juga Kalau Dibilang Siapa Ini Sepertinya Memang Bukannya Dalam Mungkin Tidak Tidak Ada Niat Untuk Menyakiti Tapi Memang Ada Rasa Sakit Kamunya Juga Makanya Defensive Sama Orang Ini Gito Sebenarnya Dia cabut Keluar Karena Memang Itu Tadi Karena Memang Belum Siap Untuk Settle Down Belum Siap Untuk Memenuhi Ekspektasi Kamu Aja Cuman Disini Sepertinya Memang Ada Rasa Cinta Karena Ada Tukup Sama Love First Ini Jarang Jareng Ada Apa Ya Dia keluar Dari Hidup Kamu Dengan Sendirinya Tapi Dia Juga Tau Kalo Dia Mencintai Kamu Gitu Jadi Kayak Mau Apa Kamu Kayak Gitu Dia Ada Rasa Cinta Tapi Dia Juga Yang Pergi Jadi Ya Itu Kalo Kamu Nanya Siapa Oke Libat Sekali Ini sama pendirian yang berarti artinya egonya gede artinya dia itu keras kepala batu banget kepalanya nih orang tapi agak sombong dikit juga sih at the enlightenment dia dalam keadaan lagi banyak pencerahan dalam hidupnya dia sama ada power jadi emang ada authority figure jadi dia itu orang yang punya power lah dalam pekerjaan, dalam kehidupan dia punya kekuatan aku bakal tarik tentang why this person miss you why this person miss you ada three of ones karena cinta ada rasa penyesalan karena dia memang apa ya dia bisa jadi kalau ada enlightenment dia kayak misalnya contohnya dia mimpi tentang sesuatu terus ada kemunya terus dia atau lagi meditasi terus ada muncul wajah kamu kayak gitu lah karena rasa cinta kalau kenapa ini masih simple kenapanya karena rasa cinta karena rasa kasih sayang tapi dia tidak bisa meninggalkan apa yang dia punya sekarang jadi belum bisa move makanya dia stuck di sini negative thinking stuck di pikirannya sendiri cannot move oke why karena prioritas kamu itu harapannya dia oke kenapanya kamu harapannya dia yang paling besar dan dia rasa sayang sama kamu tapi dia tidak bisa meninggalkan prioritasnya untuk memberikan hal yang sesuai untuk kamu jadi dia tahu kamu itu harusnya dikasih lebih tapi dia tidak bisa memberikan hal yang lebih kayak misalnya perhatian kamu harusnya memang dia tahu dia sayang sama kamu kamu harus dikasih perhatian yang lebih tapi secara energi atau secara mental state saat ini dia punya prioritas lain jadi dia tidak bisa memberikan perhatian lebih untuk kamu jadi alasannya sebenarnya dia itu dalam keadaan kebingungan karena dia mau mencurahkan kasih sayang kamu cintanya ke kamu tapi dia juga gak bisa karena ribet pikirannya gitu oke aku mau menarik memang the outcome ada page of ones outcome-nya adalah aduh ini mah liat-liatkan dari jauh aja nunggu-nungguan bete deh ini tuh dia tuh lagi kayak banyak mengintai, bukan mengintai sih kayak ngantengin kamu atau ngeliat sosial media kamu atau mempelajari tentang kamu sekarang sama siapa dia gitu, cuman outcome-nya adalah dia bakalan mencari tau celah dimana untuk bisa minta maaf ke kamu celah untuk memberikan yang harusnya dia berikan kemarin-kemarin the moon about secrets two of swords oke, ini seperti kalau ada the moon aduh, habis the moon sama kebingungan sebenernya kalau misalnya kamu bakalan banyak ragunya ke dia sih niatnya apa cuman ada, death habis death, habis death ini kalau outcome-nya adalah kamu sama dia, dia bakalan yang pernah menyakiti kamu akan minta maaf tapi kalau misalnya skenario-nya bukan orang yang pernah menyakiti kamu atau kayak apa ya cuma bikin gak jelas aja kayak ini tujuannya kemana nih hubungan ini kayak kamu dalam keadaan kebingungan dia bakalan ngasih kejelasan sih cuma untuk ke depannya dia masih tetap akan tidak tau akan ujungnya kemana gitu ini mau dibawa kemana dia belum bisa memberikan itu gitu tapi ada death, ada sebuah transformasi kamu akan merasa orang ini akan banyak lebih memberikan atensi ke kamu memberikan kasih sayang ke kamu gitu oke aku bakalan tarik dari local card ada death deception someone is wearing a false mask jadi memang apa ya dia gak bakalan mengatakan yang sebenarnya sih kamu siapa apa yang dia inginkan terus dia memandang kamu seperti apa jadi kamu bakalan memang aku melihatnya dalam keadaan kebingungan aja ini orang mau apa gitu sebenarnya kalau dia punya perasaan cinta mungkin karena egonya dia yang gede dan dia itu orangnya emm gengsi banget jadi dia gak mau mengakui itu ini soulmate yes this is your soulmate ini hubungan kalian berdua adalah hubungan soulmate aku bakalan tarik tentang your love life your future kayak gimana ada the eye ada the sun jadi ada enlightenment ada pencerahan dalam kehidupan percintaan kamu ada the moon jadi ini bisa datang lewat mimpi lewat intuisi karena the moon itu buat dreams sesuatu yang magical datangnya jadi kejelasannya datangnya secara gak terduga-duga oke aku rasa cukup sampai disini pesan aku semoga udah membantu kalau kalian suka kalian bisa like komen dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati halo semuanya untuk yang pilih di eye jadi ini adalah siapa yang tenggelam-dalam rasa rindu padamu jadi aku tetap gak tau kenapa aku selalu ketawa ngeliat judulnya jadi gini kalau kalian merequest ke aku jangan request kayak kak yang kayak gini dong request jodoh dong jangan kayak gitu request dengan judul judul yang paling kalau judulnya paling kayak sinetron itu biasanya aku pilih oke ini ini aku akan tarik tentang siapanya kenapanya sama komen gimana oke spread great angela pan-paw cut ingances please bless this reading I'm gonna say my ghost against the cat review for sure this is for people who pick the lapis lazuli or the eye jadi i want to know who is missing them the king of wands ada arias lho sagittarius tapi kalau king of wands lho seseorang king dengan rasa passion yang gede jadi dia juga seseorangnya egonya gede keras kepala dan karena di belakang ada Ouroboros ini sebenarnya simbol tentang dia itu tidak pra puas apa yang dia punya jadi dia akan terus mencari 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 tipenya kayak gitu ada queen of pentacles oh well this is difference strong di ini ya bener eh ini tau gak readingan 1,2,3 gak terlalu strong yang strong eh 1,2 gak terlalu strong yang strong itu yang ketiga jadi ini arias leo sagittariusnya gede banget jadi cek sun muncul sign of finish kalau aku ngomongin sol zodiac dan orang ini kalau misalnya kamu tanya siapa ya kemungkinannya dua kamu yang menolak datangnya orang ini atau orang ini yang menolak datangnya kamu tapi ada rasa bukan menolak sih kayak bosan aja gitu dianya cuman dia kangen kamu karena yaitu aku ngeliatnya kamu kayak price sebuah dia yang harus dimiliki jadi kayaknya dia lagi lomba karena ada piala kamu bagi dia pialanya secara finansial bagus dia kayak udah punya segalanya loh mungkin kedudukan karena kedudukan yang mungkin apa ya bagi orang-orang banyak selalu tidak dapatkan dia udah punya kedudukan karena semua ini duduk jadi dia udah punya tempat di kehidupan sosial ini bukan dalam keadaan struggling lagi bukan dalam keadaan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia mau dia sudah mendapatkan apa yang dia mau sebenarnya oke selamat mau about this person ada 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 desk oke ini ada energi scorpio juga cuman ada perbahan besar dalam mediknya dia tadi yang tadinya dia tidak selalu merasa puas tapi disini kayak ada energi emperor mungkin karena umur kali jadi dari jarak umur antara kamu sama dia juga beda banget ini orang yang lebih tua umurnya daripada kamu pendiriannya kuat semuanya memegang sesuatu kecuali disini cinta dia punya segalanya kecuali cinta jadi untuk soal love life dia ngerasa dia punya segalanya jadi kalau soal cinta kayak aduh kayaknya kalau cinta bakalan ribet dan sebenarnya gini dia itu mungkin karena dasarnya memang bisa mendapatkan apa aja yang dia mau jadinya dia itu kayak ada aku mau lebih aku mau lebih kalau soal cinta kayak gitu cuman kalau ini nanya siapa kalau kalian sama maskulin maskulin ini punya dua orang dalam hidupnya dia kamu sama ada orang lain gitu kalau misalnya ada kalau mau sama feminine feminine kamu ini apa ya juggling antara dua opsi dalam hidupnya apakah dia mau fokus ke cinta apakah karya pekerjaan gitu ini aku ngeliatnya kalau kamu emang kamu dealing sama seseorang yang sangat kuat sih kayak emperor dan ini orangnya juga kayak mau sampai kapan pun dia bakalan guarding hatinya dia bakalan ngejaga banget hatinya dia jadi controlling everything dia orangnya control freak banget kalau secara energi dia 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 juga apa ya udah control freak kepala batu dan dia itu orang yang tegaan juga karena ada death disini dia gak peduli kalau misalnya dihadapin itu adalah orang-orang yang kayak misalnya buat kesalahan dia gak peduli alasan dari kesalahan tersebut kalau salah salah gitu jadi dia pernah di dalam posisi min min banget jadi kayak dia itu emang apa ya keras banget hatinya tapi ada transformasi disini setelah menyentuh hatinya akhirnya dia mulai tumbuh berasa empatinya oke tell me more about this person energy siapa kalau dia dalam hidup kamu emang aku ngerasanya dia banyak ngasih saran juga sih karena king of ones itu dia punya iman dan pendirian yang kuat especially soal spiritualnya dia bagus jadi aku melihatnya dia juga banyak kebantu kamu untuk ngobrolin soal si spiritual itu judgment who is this person to them ada yang memang father figure dalam hidup kamu ini buat ini agak sentimental jadi untuk beberapa ada kalian yang memang berjarak sama ayah dalam hidup kalian sosok bapak ini sosok bapak kalian muncul disini buat kayak hey masih ada bapak deket kembali gitu oke move on ke love life jadi disini aku ngeliat yang missing so much ya memang orangnya lebih tua daripada kamu sih karena ada sosok father figure disini soalnya banyak banget jadi jadi ada dua sosok bapak sama ada memang sosok cinta seseorang yang mencinta kamu in love life karena ada two of cups two of cups itu selalu tentang cinta cinta sayang ini ada keluarga yang kangen sama kamu terutama father figure terutama seorang sosok bapak kedua memang seseorang sosok yang hadir dalam hidup percintaan kamu karena ada judgment ini kalau misalnya secara sifat judgment itu seseorang yang punya past life juga sama kamu jadi hubungan kalian sudah ada rencana dari yang diatas sudah tertulis jadi kalau judgment itu sesuatu yang tertulis dan kemungkinan memang ada past life sama kamu kalau siapanya ada past life di kehidupan sebelum sekarang ada juga past life relationship ada juga yang kayak hubungan di masa lalu sama dia gitu oke dia nganggap kamu berharga banget soalnya ada trust ada community kamu memang sudah kenal dan sebenarnya sepemahaman sama dia dan still bawaannya tenang jadi sepemahaman sama kamu punya trust itu seperti orang yang memang sebenarnya layak untuk di percaya oke kok bawa ntarik tentang why kenapa orang ini merindukan karena karena pertama membutuhkan bantuan 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 kamu karena dia merasa nyaman sama kamu kayak dia lagi kedinginan dia butuh kehangatan dan dia merasa kamu bisa memberikan dia kehangatan terus kalau kenapa beberapa dari mereka yang memang punya kemampuan untuk merasakan tanda kutip dia itu dalam keadaan meditasi seperti kayak ada enlightenment ada sebuah cahaya yang kayak ini loh ini tuh dia gitu karena kalau lapis lazuli sama daat lapis lazuli pasti senang terus tentang kebenaran dan selalu tentang enlightenment tentang psychic ability juga dan ini dia akhirnya menerima tentang feeling akhirnya dia menerima intuisi dia yang kemarin gitu kayak ini tentang spiritual awakening di dia terus muncul juga tentang kamu oke ini memang kenapanya karena dia punya perasaan sama kamu dia merasa kamu takdirnya dia gitu jadi jadi aku merasanya memang orang ini pertama kalau ini jadi ada dua ya yang tangan banget sama kamu father figure karena memang membutuhkan kehangatan dari kamu kedua ada orang yang dalam kehidupan percintaan kamu itu dalam keadaan spiritual awakening enlightenment ada pencerahan dalam dirinya dia kayak jiwanya ada yang bangkit dalam jiwanya dan itu ada energi kamu juga soalnya gitu dan dia mempercayai kalau kamu itu takdirnya dia oke aku bakalan lihat outcome-nya seperti apa oke belum tell me what outcome ada the fool oke ini awal mula baru perjalanan dan ini perjalanan yang aman untuk masa depan sama dia apapun tindakan yang kamu ambil aman kalau misalnya ada five of ones ini kayak battling argumen konflik sama pendirian kamu sendiri kayak kamu tuh kuat kenapa kamu bisa jatuh lagi kayak gitu kayak argumen sama diri sendiri kebanyakan tapi ada juga yang memang konfliknya sama lingkungan sekitar yang memang tidak sesuai sama si pendirian kamu ini yang kamu ambil atau sama dia ini tentang konflik soal pendirian jadi mesti diperbaiki lagi kamu pendirian sama dianya gimana karena nine of one kan terpojok ini juga terpojok ini juga sebenarnya terpojok jadi memang kamu merasa orang ini powernya terlalu besar untuk kamu jadi ada pendirian pendiriannya dia itu harus didahulukan dibanding kamu jadi kamu juga harus punya kekuatan juga buat nyimbangin gitu jadi outcome sebenarnya ada wala baru tapi kamu akan merasa lebih aman karena kamu kalau memegang pendirian kamu kamu punya keimanan yang kuat kamu punya ketuguhan diri kamu mau tahu tujuan kamu udah tahu tujuan kamu kemana ini akan aman kamu tapi kalau kamu gak tahu tujuan kamu kemana kamu juga gak memendirian berarti kamu bakalan terambang ambing ada past life relationship yang kubilang kamu sama dia itu ada hubungan masa lalu ada you have known each other before kalau you have known each other before ini kan kayak apa ya ya dari kamu nya sendiri sih ini mau kamu jalanin untuk ke masa depan atau tidak kalau yang penting kamu sudah punya kenyamanan kalau kamu punya kenyamanan kamu harus punya sikap juga gitu make the effort great love is worth taking the step your guided stack kalau kamu punya jalan aku harus menempuhi ini kamu harus punya keberanian untuk melakukan sesuatu worth waiting for divine timing is at work in your love life kalau ada divine timing sama ada make the effort asal kamu punya asal kamu punya usaha untuk kisah percintaan kamu ini apa yang kamu tunggu akan sangat worth it oke aku bawa merek dari ube kemana ya tapi about their love life the people who pick up this is really love life in the future nganusah banget karena aku panjang oke ada marriage ada growth ada news ada harapan yang akan terwujud dan ada pencerahan jadi kamu gak bakal bingung tentang percintaan kamu ke depannya karena ini kalau kamu semakin tumbuh jadi saat ditanam ke diri kamu sendiri kalau aku ini mau tumbuh gitu aku mau growing aku mau lebih bisa menjadi orang yang lebih baik lagi saat kamu seperti itu ini akan banyak news banyak tanda-tanda kalau kamu udah ketemu sama seseorang yang memang diperentukan untuk memberikan kamu kebahagiaan ini about learning and traveling juga ini bisa juga casual friends jadi kalau misalnya ada casual relationship bukan berarti kamu harus menikah juga sama orang ini walaupun disini ada ring tapi kalau ada ini tembuh kalian berdua bisa tumbuh walaupun hubungannya friendship jadi bondnya akan lebih kuat lagi sebenarnya dan dia akan mencerahkan jalan kamu kamu akan mencerahkan jalan dia ini sama-sama ngebantu satu sama lain but kalau ada during ini kan about union ada passion disitu ada sexuality juga jadi kalau misalnya ada sexuality ada passion memang kemungkinannya it's about kedua insan manusia yang sedang dicinta gitu oke kalau ada birds ini kayak perjalanan cinta kamu tapi sebenarnya banyak energy newness karena ada default sesuatu yang baru oh aku gak pernah kerasa ini sebelumnya oh kayaknya ini baru deh oke aku rasa cukup sampai disini pesan aku semoga kita bantu kalau kalian suka kalian bisa like comment dan subscribe sini next bye bye